Oke selamat sore teman-teman semuanya, temu lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment hari ini tanggal 23 Agustus 2023 teman-teman saya akan membahas saham-saham untuk besok Ya sebelum masuk ke materi kita akan cek dulu kondisi dari IISG seperti ini area hijau ini ya teman-teman ini adalah satu area 0-23 retracement jadi IISG-nya bermainnya rentang antara di 6.860 sampai 6.960 dan kemarin IISG-nya beranjak dari support 6.860 hari ini IISG-nya testing resistant di 6.960 ya IISG-nya testing resistant, apakah akan segera di breakout? Baik kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks ya karena pergerakan dari IISG ini naik turunnya ya ini utamanya yang mempengaruhi nah hari ini kita bisa melihat Big Four Banking yang kemarin menjadi penggerak dari IISG diam di tempat ya BCA, BRI, Bank Mandiri maupun BNI boleh dibilang diam di tempat nih malah turun untuk Bank Mandirinya 1,68% yang menjadi penggerak dari IISG ini masih BIAN dan juga AMMN ya ada Unilever, TPIA dan juga MBMA terutama AMMN ini kalau teman-teman yang ingat di jaman dulu itu sering saya bahas ya Mover dari IISG kalau dulu itu ada Arto ya nah dulu ada Arto nih di nomor 10 yang pergerakannya sering kenceng ya namun posisi itu sekarang rupanya digantikan debutan baru saham-saham debutan baru ya yaitu AMMN dan saya sendiri sebenarnya untuk AMMN ini kemarin sempat ikut sampai 3.000an lebih ya tapi ini udah melaju ini saya nggak punya lagi tapi masih memantuk pergerakan dari si AMMN kita lihat dulu untuk kondisi regionalnya ini mix ya merah-hijau, merah-hijau begitu kita lihat dulu untuk harga komoditas dulu ya teman-teman oke crude oil ini terkoreksi lagi teman-teman ke 78 ya kemarin sempat di 83 itu tanggal 9 terus turun-turun sempat rebound lagi ke 81 tanggal 21 ini break support sebelumnya di 79 karena nyampe di 78,5 untuk crude oil nah untuk batubaranya masih naik ya teman-teman harga batubara masih naik jadi fokus kita masih terkait sektor-sektor batubara kemudian natural gasnya masih tetap hitungannya emasnya ini ada potensi rebound ya dan ini untuk timahnya naik juga untuk nickelnya juga ada kenaikan dari dasar ya teman-teman oke kita lihat dulu sekilas untuk regional bentuk chartnya seperti apa karena tadi baru kita lihat ininya aja ya ini agak loading teman-teman kita tengok dulu ini adalah Dow Jones masih loading ya teman-teman Dow Jones masih belum jelas ya ya ini cenderung terkoreksi lagi Nasdaqnya sama juga terkoreksi ya S&P 500 loadingnya agak lambat nih teman-teman juga sama terkoreksi ya kita lihat dollar indexnya yang mana kemarin kita pantau nah dollar indexnya naik nih teman-teman kalau dollar index naik biasanya saham juga bisa turun ya US 10 years burnnya terkoreksi nih dua hari ini ya VIA kecemasan pasar VIA VIA and grid indexnya cenderung turun sebenarnya harusnya marketnya cukup adem ya commodity indexnya ada penurunan ya ada penurunan untuk commodity index karena tadi yang naik hanya crude oil kan turun ya batu bara naik timah sama nikelnya naik ya CPO nya saya belum cek kita cek dulu untuk CPO coba ya oke kita cek dulu untuk sebentar teman-teman kita cek dulu untuk CPO crude oil loadingnya agak lambat ini teman-teman ya ya ini untuk CPO nya dia retracement ya terkoreksi juga baik kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham aja ya kita langsung masuk ke bahasan terkait saham hari ini kalau kita lihat sebenarnya banyak saham-saham yang bergerak teman-teman ya ini beberapa saham pantauan saya kemarin juga pada bergerak ya terutama hari ini di drive oleh saham-saham terkait otomotif ya yang mana kemarin kan sempat istirahat imas juga sudah mulai naik hari ini terus kemudian ada imjs auto direma bagus sekali as predicted kemudian batu bara juga masih naik ya nanti akan saya bass beberapa ya ini cukup banyak yang naik teman-teman ya akan kita bass satu persatu ya oke baik teman-teman yang pertama adalah auto nah teman-teman tentu masih inget yang kemarin ngikutin channel saya bahwa auto ini nurut sekali ya dia di Fibonacci ini jadi support dia dari Fibonacci ini kelihatan sekali di 3000 hanya disentuh aja baru kemudian dia ada doji kemarin ya hari ini mantau dari titik itu apabila si auto ini akan lanjut melewati 3233 maka peluang auto untuk tembus atau mencapai resistannya 3620 akan lanjut teman-teman ini simple sekali yang analisa dengan menggunakan Fibonacci ini ya tentu teman-teman udah tahu saya nggak perlu panjang lebar intinya ini otw asingnya juga 2 hari ini mantap sekali pergerakannya dari si auto volumenya juga solid ya teman-teman oke baik kemudian masih sektor telekomunikasi sorry auto lagi yaitu DRMA 2 hari ini naik ya sinknya mantep ya hari ini tebel untuk DRMA 2 saham ini memang andalan saya DRMA juga ceritanya nggak repot kok cuman ini koreksinya dia agak dalam ya karena saya hanya menggunakan trend kecil ini ya ini trend kecil ini kalau auto tadi kan saya gunain trend yang lebih besar nah memang dalam trend hanya kecil ini kita bisa ngelihat bahwa koreksi si DRMA blik dari 1600 targetnya dia ke 1471 itu hampir kecape ya karena selisih 20 point aja ya 1470 ke closingnya ternyata hanya sampai di 1490 dan kemudian dia rebound nah ini gambaran saya kemarin ya ini gambaran saya kemarin bahwa mantul dari 1460 atau supportnya dia maka dia harus bisa lewatin 1600 supaya bagus nah ternyata dia hari ini bisa untuk DRMA maka peluang untuk melanjutkan kenaikannya menembus all time hike nya adalah terbuka lebar ini masih sangat menarik dan saya masih ini apa saham saham ini masih menjadi saham andalan saya auto DRMA imas ya semuanya sektor otomotif termasuk juga sih batu bara juga sama sebenarnya saya ada juga imas segedar update aja ya hari ini sudah mulai ada perlawanan lagi ya sama ini memang koreksinya kemarin diprediksi kedua kebila bila dia karena dia tidak mampu di 2180 maka target dia ke 2000 ternyata nggak sampai disitu hanya di 2030 aja baru hari ini sudah mulai naik lagi tapi belum percaya diri ya teman-teman oke saya masih punya barang bahkan kemarin malah sempat nambah untuk imas nya bahkan sempat nambah ya kita lihat volumenya sih biasa aja ya sebenarnya volumenya kecil ya baik kemudian adalah INDS teman-teman INDS kita cek dulu sebentar saya tambahin dulu sebentar saya tambahin dulu INDS teman-teman ini daily nya masih cukup oke juga terjaga ya selama koreksi ini kan dia hanya sampai di 3100 ini bisa naik lagi cukup terjaga ya candle 3000 saya ini lebih percaya diri dari sebelumnya tapi ada resistan di 3400 ya 3450 3500 ya ini kita pantau sudah mulai percaya diri 2 hari ini bentuk candle candle nya dari si INDS teman-teman INDS volumenya cukup tebel hari ini asingnya memang masih kecil ya oke kita cek SMSM ya SMSM masih retracement dalam rentang resistannya asistannya 2200 sampai supaya 2070 ya teman-teman kuncinya di 1990 kalau break dari itu targetnya ke bawah 61.8 detachment di 1860 ya untuk ini SMSM ya baik kemudian adalah BRMS nah BRMS itu hari sebelumnya kan sempat naik kenceng tuh tapi kemudian diam dan ini lanjut naik itu wajar itu itulah yang disebut sebagai consolidation after break ya atau break after consolidation atau apa ya oppose seperti itulah ya semacam istirahat dulu ini asingnya bagus solid volumenya juga terbentuk bagus ya teman-teman untuk BRMS ini juga weeklynya juga oke banget nih weeklynya karena dia memang pas di 50 retracement pas di titik pentingnya dia ya kita lihat dulu dia sampai akhir minggu ini mampu nggak dia lewat di atas 210 ya kalau mampu bagus karena targetnya dia jadi meningkat sebelumnya memang dia kan historik sebelumnya memang pernah lebih tinggi ya jadi ini oke lah kita pantau terus pergerakannya si BRMS baik kemudian adalah AMMN saya masih belum bisa menganalisa secara teknikal karena ini saham baru IPO cuman ya luar biasa saya hanya bisa berkata ini barang luar biasa lagi ditunggu antrianya tapi masih naik terus namun demikian untuk asingnya masih masuk terus ya masih keluar terus ya temen-temen jadi ya karena nggak punya barang ya kita pantau aja lah baik kemudian Raja Raja kalau kita lihat dari coretan saya sebelumnya saya hanya meneruskan maka dia ada support dia disini ya ini support dia di 821 dan kemarin itu 3000 seh lalu tuh pas untuk di supportnya dan dia rebound ya langsung kita lihat sebelumnya ada resistance di 980 untuk Raja oke volumenya sih asingnya memang masih mix ya net by net sell begitu baik kemudian yang seliwar-seliwar hari ini juga seger ya seger weeklynya oke banget dailynya juga oke banget mungkin kita bisa gunain monthly boleh weekly boleh ya weekly aja ya untuk gambaran kenaikannya si si seger ini temen-temen nah ini minggu lalu bisa lewatin 1117 berikutnya ya resistance berikutnya ada di 1417 kemudian 1595 ya targetnya masih di 1952 untuk seger asingnya tebel terus nih temen-temen masuk ini solid nih ya dari tanggal 11 Agustus volumenya juga terbentuk bagus ini saya lingkarin ya saya catat seger karena ini juga seliwar-seliwar di running trade saya temen-temen oke kita cek dulu pegas ya terkait-terkait gas gitu hari ini asingnya net by net sell masih untuk perusahaan gas daily ya hari ini terkoreksi dia tapi kita lihat dulu deh karena ya biasa lah satu saham yang naik dari dasar itu kalau orang nyangkut juga dia akan mencoba untuk keluar dulu kecuali dia udah average down atau memang dia sudah menganalisa menurut dia harga wajarnya di berapa begitu sehingga tipikal-tipikal dari investor kadang ngebelinya ya di harga itu gitu kalau sudah naik ya dia tunggu dulu seperti itu baru dia nambah lagi kira-kira begitu nah biasalah satu saham yang ada sebelumnya pergerakannya turun lama ketika naik tentu akan ada pelawanan tidak sel lancar ketika saham itu sudah perfect uptrend ya ini masih belum ini resistannya aja masih ada di 1.548 1.548 itu adalah merupakan MA200 kemudian 1.564 ya 38 retracement untuk perusahaan gas sehingga masih mix ya baik kemudian ada sliver-sliver juga hari ini kita cek dulu karena dia cukup besar juga ininya ya merdeka baterai material ya teman-teman ini dailynya kita cek dulu IPO-nya dia MBMA asingnya masuk terus ya IPO 795 795 ini oke menarik ya teman-teman silahkan dipantau saya catat juga MBMA saya catat juga IPO 795 dalam pergerakannya dia kan sempat tertinggi di 885 belum begitu banyak oke kita pantau ya teman-teman ini cukup menarik bagi saya untuk MBMA ya sementara itu dulu aja karena dia memang masih baru ya kemudian ABMM ya ini kemarin di retracement sebentar namun demikian ini sudah ribuan lagi dua hari ini MBMA memang koreksinya gak banyak teman-teman asingnya empat hari ini masuk ya tapi masih belum begitu besar sih terutama empat hari ini hari ini volumenya kenceng ya teman-teman untuk ABMM kemudian terkait batuk bara hari ini volume dari DOIT kenceng banget ya asingnya dua hari ini juga tebel DOIT nah DOIT DOIT hari ini break resistant sebelumnya mungkin kita gunain weekly aja untuk lebih jelas nah ini pergerakan dari si DOIT ya berhasil closing di atas 410 ya resistant berikutnya 432 450 sampai 455 ya 50 retracement untuk si DOIT ya kemudian PTBA teman-teman PTBA yang mana kemarin kenceng naiknya hari ini sebenarnya PTBA juga ada perlawanan namun closingnya ini yang kurang bagus ketiga salam batuk bara sama ya ITMG ADARU juga sama jadi sebenarnya bagus saja hari ini cuman mungkin ini karena cukup banyak orang yang nyangkut sebelumnya jadi mungkin take profit dulu tapi ini masih saya tempel terus ya teman-teman masih saya tempel terus ya wajar ini dari turunan dalam mungkin sudah ada yang ngebeli di atas dan gak average down akan coba keluar dulu ya PTBA memang asingnya net sale hari ini volumenya dua hari ini tebel ya nah kemudian ADARU akan saya bahas ADARU teman-teman ya ADARU sama juga dengan PTBA ya terkoreksi ADARU volumenya tebel asingnya juga banyak keluar hari ini ITMG juga asingnya banyak keluar volumenya sebenarnya tebel hari ini Indotambang Raya nah sama ya teman-teman ya kita pantau dulu aja deh teman-teman ya ini sektor terkait batubara karena memang harga batubara juga memang lagi bagus loh sebenarnya nah kemudian TCPI kita coba analisa TCPI ini harganya naik ya dari dasar ya cukup lama oke kita coba lihat ini secara trend sih cukup oke ya dalam weekly hampir terjadi break teman-teman untuk weekly nya saya nah ini ada satu bentuk atas bawah atas bawah perulangan seperti itu dan ini deket resistant ya apakah nanti kira-kira di 9270 ini mampu breakout atau enggak untuk TCPI Transcall Pacific cuman dengan bentuk volume seperti ini biasanya saya cukup hati-hati ya ini memang jarang banget saya bahas ini buktinya gak ada coretan juga memang sebelumnya ada sih cuman ya perulangannya begini ya harus hati-hati aja kalau mungkin teman-teman yang lebih hafal mungkin bisa membantu gitu kemudian masih saham bahasan kemarin MAPI ternyata hari ini lanjut ya koreksi-koreksinya juga nurut di Fibonacci ternyata hanya sampai di 23,6 retracement di 1893 ini sudah mulai naik lagi ya ya resisan berikutnya di masih resisan sebelumnya 2073 ya MAPI MAPI asingnya net sale kecil hari ini volume-nya biasa aja ya nah biasanya saya bahas juga MAPA gimana untuk pergerakan dari MAPA masih on track cuman ini lagi koreksi ya MAPA masih on track lagi koreksi asingnya masih masuk terus teman-teman ya LPPF 3 hari asingnya masuk ya kemudian volumenya masih biasa saja nah LPPF ini saya hanya saran ini masih down trend jadi walaupun ada upside tapi tetap harus hati-hati karena mungkin masih ada resistant volume orang-orang yang nyangkut dan mencoba untuk keluar ya baik kemudian adalah Garuda Indonesia jadi kemarin sempat saya singgung juga bahwa GIA di newsnya adalah akan merger dengan sebentar ya merger dengan Citilink dan pelita R ya Citilink dan pelita R dan ini membuat harganya dari si Garuda ini kenceng jadinya sebenarnya dari pagi tadi saya udah langsung notice tapi saya nggak masuk ya saya lagi banyak urusan hari ini jadi nggak bisa ikut lagian masih di bawah 100 biasanya saya biarin dulu gitu ya Pak berarti telat ya memang karena saya memang nggak trading di sini saya ada banyak juga di sum line ya teman-teman nah kita cek juga GMFI ternyata juga ikut bergerak ya Garuda maintain facility keduanya ini kan satu group dengan Garuda oke kita lihat dulu gianya seperti ini terus kemudian GMFI nah lebih kenceng lagi ya ya kira-kira begitulah suatu saham bergerak karena ada yang nge-drive oke kemudian sekilas ini ini sekilas aja ya campur ya itu saham-saham yang tadi sempat seliwar-seliwar ini ada pack ya pack kita coba anak lihat dulu ini saya nggak analisa lebih dalam cuman saya sampein ini tadi seliwar-seliwar ini saya catat di catatan tersendiri saya di bagian kanan biasanya sih ya apa ya saya itu selalu punya saham-saham yang bergerak itu saya catat tersendiri walaupun nggak semuanya saya bahas ya kadang karena terlalu volatil saya takutnya teman-teman ikut dan nggak nggak sempat untuk ini pack ya saya catat ya saya catat khusus pack ya kemudian Mithy juga sama sebenarnya Mithy juga sering banget saya ini kalau orang lama tau lah Mithy itu nah ini Mithy juga lama nah di dulu mungkin tahun 2011-an ya nah disini ya Mithy itu di pokoknya dulu 2011-an lah saya trading dulu di Mithy tapi udah nggak nggak lama banget nggak trading tapi fantasies juga ya kenaikannya coba kita lihat dulu apakah ininya kecil market cap-nya ya kecil juga sih sebenarnya sebentar kita cek dulu ya kemudian Bitovernya cukup tebel nih saya belum pernah trading lagi tapi hasilnya mulai banyak masuk nggak apa-apa kita masukkan dulu atau saya masukkan di catatan saya ya saya punya catatan khusus nah ini masuk ini karena keaktifannya yang aktif di kelas saya catat ya nah kemudian Humi saya sebenarnya mau nunggu ini barang bergerak karena kemarin koreksi-koreksi saya biasanya ikut 100-200 lot ya buat beli bensin dan hari ini nggak bisa saya padahal saya pantau ARB ARB kemarin hari ini kalau ARB kemungkinan bergerak gitu loh alasan saya ya biasanya sih saya lihat dulu di tab readnya ya oh ternyata hari ini beneran bergerak tapi saya sedang nggak bisa di partisipasi di market hari ini ya Humi nah kemudian Maha Maha ini lagi sempit pergerakannya ya tapi sempat 240-260 saya juga sebenarnya cukup sering trading tapi kalau udah mulai tebel-tebel ini saya hindari takutnya nggak bisa keluar hari itu juga ya Maha kemudian Inet ya ini juga cukup lebar pergerakannya sebenarnya Inet ya coba kita cek Inet saham-saham baru juga ya 185-196 sempit kemarin sempat masuk tiga hari ini sempat masuk hari ini nggak ya hari ini saya nggak masuk oke kemudian Pani ya Pani juga sama ini saya catat terus tapi nggak pernah saya bahas saya lihat aja sih gitu ini asingnya ini asingnya sebenarnya banyak masuk untuk Pani ya Pani daily dailynya seperti ini berarti harganya pernah tinggi banget ya oke saya saya pantau dulu deh besok mau seperti apa nah kemudian seger udah saya bahas tadi kemudian MBMA udah saya bahas oke baik teman-teman itu tadi adalah catatan salam untuk besok ISG nya ISG nya mana ISG nya masih testing resistant ya tapi ya kemarin aja di support hari ini di resistant ya berarti sebenarnya ISG ini cukup powerful ya ini tinggal nunggu aja movernya ini mau apa nih penggerak utamanya karena movernya ini kalau kita lihat berganti-ganti ya dia kemarin siapa kemarin apa ini apa karena kalau dia bergerak bareng naik bareng ISG nya bisa overheat panasen jadi kalau teman-teman yang memahami teori donkrak dan roket mover-mover dari ISG ini tidak akan digunakan bersamaan itu ilmu lawas ya tapi kalau menurut saya street knowledge sih ilmu jalanan gitu tapi ya banyak membantu kita teman-teman ya seperti halnya dengan adanya MMM dia menjadi mover market utamanya saat ini ini seperti posisi Arto dulu atau Gotu ketika Gotu masih di atas oke baik teman-teman saya rasa itu dari saya Suri MS Trade & Investment terima kasih teman-teman semuanya